Bismillahirrahmanirrahim Pada minggu-minggu terakhir sebelum libur Insyaallah pengajian kita masih hari ini Kemudian sekali lagi minggu penang akan datang Sesudah itu kita libur panjang Kadah-kadah rasaan setahun Peserta ziarah wali 5 plus wali 7 Bali hari minggu akan datang Diharap berkumpul sesudah pengajian Nah ini pengumuman udah dulu Tampu lo ingat Membagi Jaket Membagi apa lagi Membagi motor callnya Membagi bis kesan di Jawa Membagi pasawat Ada 3 penerbangan Sejam selisihnya 1 penerbangan Nang kada umpat doakan mudah nang tulak selamat Nang tulak doakan mudah nang tulak selamat Dan belum supaya tulak doakan Wali 5 Jawa Timur Baik itu Manyubarang ke Bali Ada disitu 7 wali 2 di Bali Jadi 12 Ditambah di jalan Karena ada singgah pulang Ada di Bangia Guru Bangia Ada di Pasurwan Kiai Hamid Kemudian ada di Jember Itu Habib Saleh Tanggul Dan lain-lain Nah kita menghadapi Bulan puasa Sesudah itu Guru bahari telah kebiasaan Siden yang kita terusakan Bila nyanispo habis pengajian Di antara kata-kata guru Kayak itu Sudah juga kita 10 bulan lebih Menuntut ilmu Nah khusus Sisanya ini Kita beribadat Ma'amalakan Nah jadi isinya Bukan libur Sebenarnya Tetapi kita meningkatakan Ibadah kita Terutama tadi di bulan Ramadan Nabi kita Luar biasa Kalau di bulan Ramadan Ibadah Siden Terutama lagi Kayaknya di puncak 10 hari terakhir Pemurahnya Jadi ibadah awak Kayak itu Ibadah harta Kayak itu juga Nabi kita itu Disebutkan Pemurahnya Seperti Angin Yang bertiup Pemurahnya Nabi Seperti Angin Yang bertiup Tetapi Lebih Pemurah lagi Nampak lagi Pemurahnya beliau Itu secara khusus Di bulan Ramadan Jadi artinya Di dalam 11 bulan Itu kayak Angin bertiup Lalu di bulan Ramadan Kayak angin Angin apa yuk Laju pada angin bertiup Angin ribut lah Hari ini Bisa aja 30 rajak Bisa tetapi Satu syakban Bisa juga Kalau dihitung 29 Ya Allah Tadi masih Haji lagi Sallu'ala Nuril Sama Ya Allah Masih 30 Tapi dianggap Ada dua Dua almanak Minggu kainah Merhaban Ya Ramadan Sudah Kisah kita Sampai di Perang Badar Perang Badar Terjadi bulan Ramadan Banyak penar Pelajaran Yang diambil Mungkin hari ini Kita kadang menambahi Kisah Kita mau ambil Pelajaran-pelajaran Di dalam dua minggu ini Insya Allah Daripada Perang Badar Secara khusus Bahkan daripada Seluruh pelajaran Yang sudah Sudah kita pelajari Kita ingat-ingat Kembali Kita ambil Pelajaran Gasan kita pakai Salah satu Pelajaran Di dalam Perang Badar Nelan Yang kita sebutkan Sudah Cuma mungkin Kita lebih Mendalami Atau kita Ambil Hikmah Hikmahnya Keberangkatan Nabi kita Dari Madinah Asalnya Kan bukan Handak Berperang Bukan Untuk Perang Badar Tetapi Untuk Menyambang Kapilah Abu Supyan Asalnya Kayak itu Ada Mendengar Habar Kapilah Abu Supyan Tetapi Abu Supyan Ini Tahu Artinya Mendengar Bahwa Nabi Sudah Keluar Maka Minta Bantuan Mengirim Utusan Ke Makkah Lalu Dari Makkah Abu Jahal Menyiapkan Pasukan Saribu Atau Ada Namanya 950 Orang Sesudah Abu Supyan Kawa Melepaskan Diri Artinya Nabi Kadat Tadapat Kata Kawa Menyesahi Selamat Sudah Abu Supyan Mengirim Mutusan Kepada Abu Jahal Bahwa Kami Sudah Selamat Kadat Dapat Orang Islam Menyesahi Kami Sudah Menuju Mekah Silahkan Mbak Bulek Asalnya Lalu Abu Jahal Nambah Karas Ujar Abu Jahal Kita Tarus Akan Kita Serang Sudah Temu Mulai Keluar Nah Ini Kisahnya Peperangan Badar Ada Nambah Estilah Anak Berperang Lalu Bertamulah Pasukan Nabi Dan Pasukan Abu Jahal Di Satu Tempat Antara Mekah Dan Madinah Ngarannya Badar Ngaran Daerah Itulah Kisah Terjadinya Perang Badar Lalu Nabi Kita Itu Di Dalam Mimpi Sebelum Perang Badar Itu Tadi Dijanji Akan Oleh Allah Pasti Akan Mendapatkan Kemenangan Janjinya Itu Ihdat Wa Ifaen Salah Satu Daripada Dua Gulungan Kada disebutkan Allah Nangmana Nangmana Artinya Ikam Baca kita Akan Bertemu Dengan Salah Satu Daripada Dua Gulungan Amun Kada Bubuhan Abu Subyan Bubuhan Abu Jahal Kalo Nya Abu Subyan Berarti Cagar Dapat Barang Dagangannya Nang Saling Banyakan Datang Di Negeri Syam Apabila Lawan Abu Jahal Kena Manang Dapat Harta Rampasan Perang Pokoknya Nang Mana Manakah Betamuan Mustiman Nah Itu Janji Allah Kepada Rasulullah Dan Itu Disampaikan Oleh Rasulullah Kepada Sahabat Sahabat Walaupun Sebahagian Sahabat Itu Lebih Candrung Hatinya Itu Mudahan Pasukan Abu Subyan Haja Wata Waddu Na An Nang Ghairazati Syaukati Takun Lakum Kalian Menghandaki Wata Waddu Na Ghairazati Syaukati Takun Lakum Kalian Menghandaki Bahwasanya Pasukan Yang Tiada Mempunyai Senjata Itulah Yang Akan Berjumpa Dengan Kalian Maksudnya Tadi Pasukan Abu Subyan Karena Pasukan Abu Subyan Jumlahnya Sekitar 30 Sampai 40 Orang Seorang 313 Lebih Nyaman Tetapi Allah Kada Lain Kehandak Allah Allah Menghandaki Batamula Wernang Banyak Lagi Nah Itu Jadi Ada Rasa 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 Yang Biasa Sajalah Kita Disini Disini Orang 1000 Disini Orang 30 Disuruh Bakalah Hakunang Mana Kita Bakalah Helo Enang 1000 Bakalah Helo Enang 30 Seorang 300 Baik Bakalah Helo Enang 30 Asa Perasa Kita Asa Kemenangan Lebih Dekat Tetapi Yang pertama Allah Menjanjikan Bahwa Kemenangan Itu Pasti Berada Di Pihak Orang Islam Orang Islam Itu Ditolong Tertanam Di hati Sahabat Sahabat Cuma Secara Secara Manusia Wikah Istilahnya Ini Jepang Cuma Amun Tuhan Menyuruh Manapun Siap Saja Sahabat Orang Islam Nah Lalu Di antara Sahabat Ada Yang Ma'u Sulakan Kalau Nabi Itu Diulah Kan Panggung Panggung Kayak Panggung Masih Ada Orang Panggantin Betang Pinang Arish Jadi tinggi Satu tempat Yang tinggi Dibangun Disitu Supaya Nabi Kawa Memberi Komando Mulai Di Atas Nabi Kado Usah Terjun Langsung Berhadapan Tujuannya Juga Pulang Karena Tetap Ada Kemungkinan Kalau Kalau Menerima Kekalahan Nabi Sampat Menyelamatkan Diri Bulik Ke Madinah Habari Orang Di Madinah Karena Di Madinah Ada Tahu Orang Madinah Sedikit Ada Tahu Bahwa Cagar Berplang Dan Makanya Nang Umpat Pun Kada Banyak Karena Nabi Pun Kada Membawai Secara Khusus Ujar Nabi Aku Hendak Menyambang Kapilah Abu Supyan Kada Banyak Orang Sekitar 30 Siapa Hendak Umpat Silahkan Itu Kada Depaksaan Lalu Ada Hendak Umpat Ada Hendak Ada Hendak Umpat Tapi Kada Kawa Nah Ini Pulang Kenata Jadi Ada Memang Dasar Kada Umpat Itu Tabagi Dua Ada Memang Kada Hendak Umpat Kada Berdosa Karena Memang Kada Wajib Tetapi Ada Sabujurnya Hendak Umpat Tapi Kada Kawa Nah Orang Orang Hendak Umpat Tapi Kada Kawa Ini Dinilai Allah Sebagai Orang Kada 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 Nah Itu Hebatnya Pulang Jadi Makanya Karena Diantaranya Imbah Bulik Itu Dibari Nabi Harta Rampasan Perang Itu Ada Menyebutkan Delapan Orang Di Antara Orang Orang Kada Tulak Itu Dapat Bagian Apa Maka Itu Dapat Tuhan Rasulullah Makanya Kada Tulak Kami Kada Tulak Kada Kada Tulak Kada Kada Hendak Ada Ini Kada Tulak Kada Huzur Padahal Hendak Hati Sama Kada Tulak Sama 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 Pengajian Hari Ada Kada Garingah Apakah Pengantinan Keluarga Kada Kalau Ditinggalkan Ada Tamu Apakah Atau Ada Maharagu Kuitan Garingah Hendak Pahala Menonton Ilmunya Dapat Dibari Allah Kena Di Hari Kiamat Ada Tulak Tulak Lain Contohnya Sayyidina Usman Ibn Affan Jadi Bepada Ulun Huzur Rasulullah Ujar Nabi Ikam Nusah Ikam Haragu Bini Bini Ikam Garing Siti Ruqayah Bahkan Ketika Nabi Datang Di Tengah Perjalanan Nabi Belum Sampai Ke Madinah Karena Sesudah Menang Perang Badar Di Tengah Perjalanan Nabi Sudah Dapat Berita Bahwa Siti Ruqayah Sudah Meninggal Dan Sudah Dikubur Akan Nabi Bahkan Kada Sampai Malingan Jadi Di Waktu Peperangan Badar Itulah Ada Juhan Yang lain Lagi Yang Garing Waktu Itu Bapak Ada Juhan Hendak Empat Kaduk Sejana Bikam Garing Garing Banget Hendak Benar Empat Tapi Allah Tahu Bahwa Orang Ini Dasar Bucur Bahkan Berjanji Lawan Allah Di Dalam At Ya Allah Seandainya Ada Pulang Rasulullah Keluar Artinya Keluar Hendak Berperang Wajah Apa Hendak 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 Berjuang Bersama Rasulullah Dan Walau Waktu Itu Dasar Kata Kau Dan Maksudnya Ini Satu Pelajaran Yang penting Niat Kita Hendak Membantu Agama Menuntut Ilmu Tadetok Ibadah Termasuk Kita Melihat Orang Membangun Kita Niat Barang Dahulu Ada Niat Aku Biar Barang Niat Mumpat Akan Ngal Itu Ada Ini Kita Niat Barang Mudah Aku Banyak Raja Kiju Aku Hendak Nen Gesan Amal Jariah Banyak Diperluakan Gesan Pembangunan Pandidikan Gesan Gesan Dakwah Niat Barang Dahulu Ada Tadi Kisah Seorang Pemuda Garing Lalu Nyeba Niat Diwaktu Perang Perang Badar Ini Nenek 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 Dan ini Urang Ini Kisahnya Diwaktu Perang Uhud Hari Nenek 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 Malam Jagar Bawa kumpul Lawan Bini Malam Pertama Lalu Siang Hari Tulak Nenek Ke Pasar Hendak Batu Tukar Gasan Makanan Hendak Menjamu Jiran Tetangganya Besalamatan Walimah Ngaram Di Pasar Di Umum Makan Nurang Hari Ini Perintah Rasulullah Kita Tulakan Pak Uhud Hendak Terang Ada Jadi Ditukarakannya Makanan Cagar Nukar Baras Nukar Iwak Ditukarakannya Senjata Lawan Tunggangan Langsung Nyebagabung Lawan Pasukan Rasulullah Langsung Empat Berperang Dan Meninggal Mati Syahid Di Dalam Peperangan Bini Ada Sawat Takumpul Hanyar Kawin Dan Ada Nangkai Itu Dipuji Oleh Allah Orang Nangkai Itu Di Dalam Al Quran Rijalun Sadakum Ahad Allah Al Mereka Adalah Orang Orang Yang Menepati Janjinya Kepada Allah Yang Artinya Dasar Handak Bujur Tanda Bujur Handak Ketika Kawah Dilaksanakan Ada Juga Susah Aku Hendak Mempotakan Sekali Sugi Kedihingat Lagi Banyak Ucapkan Nangkai Nangkai Berpandir Diingat Lagi Dan Itu Berarti Kada Bujur Janjanya Lawan Allah Itu Misal Bener Jepang Atau Sopan Jadilah Boleh Jadi Ada Nangkai Nangkai Nabi Kita Banyak Bener Napa Hikmah Ujar Allah Ta'ala Dipadakan Hikmah Supaya Hikm Wana Namun Kuliat Akan Banyak Beleluan Kalau Bina Takutan Jadi Kayak Itu Di Padahal Hikmah Supaya Bersemangat Tadat Allah Memberi Semangat Nah Di Atas Arish Panggung Disitulah Nabi Kita Sambah Yang Sahabat Lagi Batur Lagi Bersusun Peperangan Nabi Kita Sambah Yang Hajat Kemudian Nabi Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Didampingi Oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq Mengawal Nabi Nabi Berdoa Dengan Luar biasa Merendahkan Diri Memohon Berulang Ya Allah Tolongi Kami Ya Allah Tolongi Kami Ya Allah Janji Engkau Kami Menunggu Janji Engkau Ya Allah Kalau Sampai Hancur Sampai Habis Ini Maka Tidak Ada Lagi Orang Menyembah Engkau Di Muka Bumi Demikian Diulang Ulang Nabi Merendahkan Diri Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq Merasa Kasian Nabi Ya Kebahasa Kita Sadang Sadang Wahai Rasulullah Sadang Sadang Doa Allah Pasti Menolong Tanang Haja Wahai Rasulullah Ada Pelajaran Yang Besar Disini Bagi Kita Dari Satu Sisi Kita Melihat Ketenangan Sayyidina Abu Bakar Seakan Sayyidina Abu Bakar Itu Demikian Tenangnya Seorang Sedikit Musuh Saling Banyakan Tetapi Kenapa Maka Ada Takutan Karena Karena Tadi Demikian Kuat Kayakinan Dengan Janji Allah Ini Satu Pelajaran Dan Ini Hasil Pendidikan Rasulullah Kepada Sayyidina Abu Bakar Siddik Karena Sebelum Peristiwa Itu Kita Ingat Bahwa Nabi Kita Lawan Sayyidina Abu Bakar Siddik Itu Di Waktu Hijrah Berada Di Dalam Jabal Sur Gua Yang Dalam Gua Sur Bersambunyi Disitu Selamat Tiga Hari Tiga Malam Lalu Abu Jahal Itu Mau Memakan Barang Siapa Dapat Membunuh Menangkap Rasulullah Hidup Atau Mati 100 Ikur Unta Barang Siapa Dapat Menangkap Hidup Atau Mati Abu Bakar Sidik 100 Ikur Unta Maka Maka Orang Orang Yang Jagau Jagau Berata Mencari Kemana Aja Ada Seorang Artinya Kita Bisa Puluh Bila Dapat Kita Bagi 20 Seorang Misalkan Masing-masing Jumlah Hasil Ada Beberapa Orang Sampai Ke Jebalsur Ada Beberapa Orang Sampai Ke Jebalsur Dan Bahkan Parak Panar Sudah Lawan Pintu Guha Nabi Itu Tadi Cuma Karena Pintu Guha Itu Randah Jadi Ada Tempat Tinggi Lalu Berturun Dahulu Hanyar Tawa Masuk Guha Jadi Ketika Orang Berdiri Di Tempat Tinggi Nabi Duduk Di Dalam Guha Halus Benar Guhanya Belang Lawan Sayyidina Abu Bakar Itu Melihat Batis Batis Orang Di Dimelewati Pintu Guha Kelihatan Batis Ulang Jakanya Orang Itu Besungkuk Melihat Lawan Nabi Pada Waktu Itulah Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah Coba Lihat Batis Kelihatan Sudah Amun Besungkuk Dapat Nabi Kita Kata Rasulullah Disini Tadi Pendidikan Rasulullah Bapada Sayyidina Abu Bakar Siddiq Untuk Memberikan Ketenangan Ujar Nabi Kita Mawannuka Ya Abba Bakrin Mawannuka Bisnaini Wallahu Thalisuhuman Apa Pandapat Engkau Wahai Abu Bakar Siddiq Dengan Dua Orang Laki Laki Tetapi Mereka Bersama Allah Ada Orang Berdua Tapi Bersama Allah Betiga Lawan Allah Ada Orang Berapakah Disitu Tapi Bersama Allah Kira Kira Nang Mana Jadi Amun Kaitu Kada Perlu Takutan La Tahzan In Allaha Ma'ana Kada Perlu Kamu Sedih Kada Perlu Takutan Tanangan Ya Allah Beserta Kita Lalu Mendapatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ketanangan Luar Biasa Nah Dan Itu Berkelanjutan Di Dalam Kehidupan Siddiq Salah Satunya Tadi Mengaluar Di Bandar Sampai Malah Mudah Kayak Memadahi Lawan Nabi Tanangan Aja Rasulullah Kita Pasti Menang Allah Allah Tenang Jawah Jawah Tuhan Tuhan Berjanji Pasti Satu Pelajaran Daholog Sampai Nang Panting Kita Bujur Lawan Allah Nang Panting Kita Berada Di Jalan Allah Apabila Kita Sudah Bujur Di Jalan Allah Tidak Perlu Takutan tidak perlu sedih Allah pasti menolong kita ada pun ketika kita tidak mendapat pertolongan Allah itu yang penting kita berarti kita ada salah nah kesalahan kita inilah yang penting kita perbaiki pertolongan Allah karena nampak diantaranya di perang badan yang sudah kita sebutkan ditolongi Allah dengan seribu malaikat dan itu pertolongan Allah dijanjikan Allah di waktu-waktu yang akan datang bisa ujar Allah karena aku mengirim tiga ribu malaikat ada lagi Allah menjanjikan bisa karena aku mengirim lima ribu malaikat di perang uhur itu disiapakan sudah oleh Allah tiga ribu malaikat tetapi kenapa maka tidak dikirim padahal sudah siap karena pada waktu itu orang Islam kada ingat lagi lawan larangan Rasulullah dilanggar lalu kada jadi pertolongan nah itu jadi kesalahannya bukan dari dari keyakinan kita Allah kada menolong yang penting tadi bujur akan jakanya kita bujur ditolongi oleh Allah nah lalu hasilnya tenang di dalam hidup ini pelajaran secara umum banyak benar orang waih ini hidupnya kada tenang hidupnya stres apa-apakah nang disakitakan hati kayak apa ini kayak apa ini permasalahannya bukan kayak apa mengatasi permasalahan kita nang itu tadi tetapi kayak apa mengurahkan hidup kita lawan Allah selama kita kada bujur memang nangarang dunia ini macam-macam kada denang nyamannya di dunia tetapi ketika kita sudah merasa kedekatan dengan Allah maka disitulah ketenangan buat diri kita hidup kesimpulannya hidup kita itu apabila jauh daripada Allah atau kada bujur di jalan Allah kita akan hidup di dalam ketakutan itu kasih simpulannya tetapi apabila kita bujur di jalan Allah kita akan hidup dengan ketenangan dunia ini kada berubah dunia kakak itu aja kada denang nyaman ada denang baik ada denang jahat manusia denang ngaran ekonomi ada wayahnya lancar ada wayahnya macet musim ada wayahnya musim panas ada musim hujan kakak itulah sudah ganti-ganti tetapi apabila kita kada dekat dengan Allah dia tuh kada mau tenang kada mau nyaman musim hujan enggak lo musim panas enggak lo ya itu ya Allah berhujungnya tuh berdagang ya tuh sedangnya seiniannya ujungannya aja nah itu enak banyak lah amun orang tanang hati tadi orang dekat dengan Allah rugi tuh ya tuh tanang aja rugi tuh ya tuh tanang aja nyamannya laki di rumah galujwa berjalanan keluar rumah galujwa di rumah aja siang malam galujwa dimamainya juga laki-laki apa ini aja ada tapi ada di rumah galujwa kayak apa nang sadangnya nang laki-laki walhasil tadi kayak itu tadi al-ladhina amanu wa tokmainu kulubuhum bi-zikrillah ala bi-zikrillah tokmainu tenang hati walau musuh saling penyekan nah tetapi ada satu pelajaran lagi nangka dua kenapa maka rasulullah tadi kelihatan kayak orang ketakutan berdoa memohon luar biasa meminta diulang-ulang oleh nabi merendahkan diri lawan Allah Ta'ala kada-kada tenang kayak Sayyidina Abu Bakar sedik padahal ini murid-murid tenang kenapa maka gurunya pindah kada tenang nah ini pelajaran jangan dikira tabalik ada lagi satu makam nang lebih tinggi jadi itu sudah makam yakin nang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar sedik tetapi karena ada satu tingkatan sampurna nangarannya tingkatan nangkamil rasulullah nangarankamil nangkaya apa orang nangkamil nangkamil itu batinnya itu yakin sempurna hakikat itu kada-kada lagi guyang sama sekali itu batin dan itu terjadi kepada diri Sayyidina Abu Bakar sedik lalu nampak di dalam awak tanang walau musuh seribu seorang sedikit tanang kada-kada ketakutan nang sedikit-dikit itu itu tadi batin nangarannya orang berada di makam Siddiqiyah nangarannya orang nang benar atau makam nangarannya kurbah orang nang dekat dengan Allah itu merasa katan nangarankamil tetapi nangarankamil 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 yaitu kaya kaya orang biasa pulang karena kalamahannya tadi orang nang sudah tinggi nang disini itu kadang-kadang syariatnya kurang karena tak lalu kuat di dalam hati lalu usahanya pinatan nang-tanak aja padahal Allah menyuruh nangaran syariat itu harus maksimal nah disini pulang jadi kada nang samantang sudah dijanjikan Allah lalu menguler nah disini ini penyakitnya sedikit aja memang secara batin wajib kita percaya dengan janji Allah tetapi salah satunya kelamahan orang islam ketika sudah dijanjikan Allah usahanya pinatkan berhima lalu lambat jadinya pertolongan Allah terjadi jadi jangan sampai ini lama sabuting harus kuat keduduanya itu pelajaran yang kita ambil nah salah satunya persiapan nabi tadi salah satu usaha istriar itu yang pertama dan utama itu doa jadi syariat itu terbagi dua macam pertama usaha ikhtiar lawan awak kemudian bagian kedua doa dan doa ini adalah bagian yang paling penting jadi doa itu salah satu yang luar biasa pentingnya bukan kita akan dapat percaya dengan janji Allah tetapi ini syariat jadi mudah kayak ada kisah janji Allah itu disimpannya jadi dalam hati kita berusaha semaksimal mungkin berdoa meminta bujur-bujur lawan Allah dan itu dinampakkan pulang jadi satu pelajaran pulang daripada Rasulullah artinya kita memang sudah tenang bujur sudah dibatin cuma aku hendak melajari pulang secara berdoa berhimat makalahan kayak ada janji Allah ya Allah lah kasih tolongi kami kami sedikitannya kami lama kami ada beisian senjata yang lengkap musuh saling banyak senjatanya lengkap karena mereka memang siap berperang habis-habisan abu jahal membawa pasukan ada seorang tadi keluar kadang berperang terjadi seadanya lalu disinilah kayak orang nangkat takut tanan tadi lalu meminta tolong benar lawan Allah itu syariat nang sampurna lalu imbahnya nabi kita sujud lalu bangkit daripada sujud lalu nabi kita berdoa lalu imbah itu ujar nabi kita absyir ya abba bapak itulah sempurna hakikat sempurna syariat lalu ujar nabi bergembira Allah sudah menolong Allah sedang menyiapkan pasukan dipimpin oleh malaikat jibril ada seribu malaikat akan menolong lawan kita ada model melihat kayak awan berarak kumpulan malaikat orang orang melihat apa itu sekalinya malaikat ada juga peristiwa diantaranya kita ambil potongan potongan kita ambil pelajaran iblis iblis itu berada di dalam pasukan abu jahal pada waktu itu memberi semangat jadi inilah salah satu musuh kita iblis jadi iblis itu di dalam kisah rasulullah dan disebutkan itu di dalam al-qur'an itu minimal dua kali ada berupa waktu pertemuan disebut dengan bayat akobah yang kedua dahulu ada antara nabi dengan 12 orang ansar di akobah di minah itu ada yang bakuriak di atas gunung memadahkan lawan orang-orang yang lagi lagi pemalam di minah wahai orang-orang minah ada orang bakumpulan membicarakan pengkhianatan anak memerangi kalian lalu abu jahal mencari dan nabi kita bubar itu iblis didanggar oleh seluruh orang yang ada di minah jadi memang iblis itu berusaha supaya agama islam ini jangan tersebar sampai kadang-kadang walau orang kan tahu suara siapa itu ada 6 tahunnya tetapi Allah memadahkan di dalam Al-Quran itu tadi iblis sebelum perang badar sebelum abu jahal abu jahal memerintah supaya tulakan itu sebahagian daripada orang makkah orang kurais orang kafir demak itu ada nang tak pikir kayak apa kalau kita tulak barata menjaga makkah sementara kita saat ini ada masalah dengan bani kinanah jadi ada satu suku suku kinanah karena itu ada terjadi masalah ada tahwal amun kita tulakan kalau-kalau buhan kinanah ini menyerang karena bini-bini kita anak kita harta kita dirampasnya kayak apa kita nah pada waktu itu abu jahal sendiri buyang hatinya bujur lah karena waktu itu ada orang kurais membunuh bakal lahir lalu membunuh kurang kinanah kata kurang kinanah kurang kurai senang mati kurang kurai senang mati bakal lahir lalu kurai senang mati nah imbahnya sudah mati lalu diadaakan perdamaian bebaik lalu bayar tabusannya antara dua aja kan bilanya bahari antara dua serahkan nama bunuh lalu dibunuh juga oleh keluarganya atau ini bayar tabusan biasanya pada zaman itu 10 ikung untak lalu kesepakatan sudah antara dua keluarga ini bayar tabusan lalu dibayarlah oleh bubuhan kinanah tadi sepuluh ikung untak kepada kurais nah selesai permasalahan lalu nang membunuh ini karena sudah merasa selesai masalah lalu datang ke mekah lalu tawab nah pada waktunya tawab ini keluarga daripada orang kurais nang terbunuh ini kadatahan lalu dibunuh nya orang kinanah ini padahal sudah bayar bayar diet bayar tebusan nah lalu diminta pulang oleh orang kinanah supaya nang membunuh tadi di jurong atau bayar tebusan membulikakan tebusan nang tadahulu kadahakon kan padahal sama mati sudah nah disitulah dan ini ada dendam daripada orang kinanah kayak itu dan ini takutan kalau cuman memang kadewani menyerang lagi karena untuk menyerang memang berpikir orang kurais kuat juga nah ini satu kesempatan nah pada saat itulah tiba-tiba ada salah satu tokoh daripada kinanah nang mendatangi orang mendatangi abu nah tokohnya ini surakah bin malik nang kisah menyesahi nabi dahulat tetapi sabud ujar Allah itu bukan surakah bin malik itu iblis menyamar jadi surakah bin malik ujar surakah nang iblis ini kami kadewati menyerang aku menjamin silahkan silahkan karena itu adalah musuh kita bersama silahkan tulah kadewati padahal iblis benar aja hendak mawani wani akan orang kapir supaya tolak jadi napak pelajar hati hati bila nyapinan provokator provokator jahat belum tentu manusia bisa iblis minimal orang hatinya itu dipengaruhi sudah oleh iblis makanya di dalam al-quran di surah terakhir pola pola olu rabbi nas itu pehabisannya jadi bisa ada kelihatan berupa jin tetapi bisa berikung berupa manusia sama aja bilainya membuai kepada kejahatan berarti iblis atau syaitan di dalam peperangan bedarlah ketika Allah sudah memerintahkan peperangan itu nampak bahwa orang Islam pelajaran melawan sahabat pelajaran daripada sahabat pelajaran kesan kita Allah dan Rasulullah itu lebih bikin taik daripada keluarga Allah dan Rasulullah lebih bikin taik daripada keluarga ada anak Zaidina Abu Bakar Sudik ngarannya Abdul Rahman belum masuk Islam Islam umpat di dalam pasukan kafir bakalah Zaidina Abu Bakar di pasukan Islam kainah kisahnya beberapa waktu kemudian sesudah Abdul Rahman masuk Islam lalu bapak bandir lawan abah bah jika itu jika bahasa kitanya dahulu bahwa waktu di perang bad berjauh 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 jadi mencari musuh yang lain saja ujar Zaidina Abu Bakar Sidik ini pelajarannya jakanya aku tak dapat lawan ikham aku kadar ragu-ragu lagi membunuh ikham waktu itu dan itu bedanya bedanya orang karena Allah ada pun karena yang lain masih ada lagi ini kula baik bakal menang lain masih ada tapi kalau sudah orang karena Allah ada perbedaan siapa ada di hadapan bila disuruh Allah bunuh bunuh tetapi kalau di luar perang kalau di luar perang kayak apa jahat jadi bilanya suruhan Allah itu artinya yang penting ada kisah urusan kula sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Umar itu bertamu lawan mamarina mamarina sidin mamarina tibak di umat mamak sidin bertamu berhadapan mamarina bujur lalu bakal lahir mati dibunuh oleh sayyidina Umar mamarina sidin ada al-asmarni isyam itu mamarina oleh sayyidina Umar dibunuh oleh sayyidina Umar di dalam perang ada saat lagi bahkan yang lebih hebat lagi kisahnya ada salah sahabat nabi yang dijamin masuk surga juga 10 yang dijamin masuk surga sebutannya Abu Ubaidah ibn al-jarrah bertamu lawan abah sidin al-jarrah berhadapan langsung dan dibunuh jadi abu ubaidah ibn al-jarrah itu membunuh al-jarrah abah sidin sendiri itu terjadi di perang dan itu lebih lebih nyaman bagi perasaan Abu Ubaidah nah itu pulang jadi kenapa maksudnya daripada kawan yang membunuh abah seorang yang kapir baik seorang jadi menyalahkan siapa siapa lalu tak pandang karena Allah ta'ala lagi lawan yang kita kisahkan misalnya utbah lawan syaibah orang kapir ada yang pemulaan kemudian lawan al-walid ibn utbah itu kan yang membunuh siapa sayidina hamzah sayidina alih lawan sayidina ubaidah pak anak daripada utbah itu ada disitu cuma ada membunuh nah itu ada buyang perasaan ngarannya abu huzaibah abu huzaibah bin utbah abu huzaibah itu ada rasa kadanya sedih sedih di hati melihat abah dibunuh orang padahal kawan orang islam juga membunuh di pasokan islam juga imba itu mamarina pulang sayidina mati imba itu dangsanak halwalid mati juga pulang jadi dangsanak mati abah lawan mamarina dihadapan seorang dibunuh oleh orang islam lain itu ada terjadi kegoncangan di dalam hati abu ubaidah ada pun abu abu huzaibah ada abu ubaidah tadi yang membunuh abah sidin seorang itu tanangan saja karena ini orang kafir aku lebih cinta kepada Allah lawan kuitan itu putus sudah hubungan iman ada ada pun abu huzaibah tadi ada guncang makanya ketika nabi mau makan sebelum terjadi peperangan menjelang kulakan peperang ujar nabi ada pemberitahuan dahulu ini penting diingatakan barang siapa bertamu lawan ini lawan ini jangan dibunuh diantaranya yang ada boleh dibunuh pertama ujar nabi barang siapa bertamu dengan abu bohturi hindari jangan dibunuh abu bohturi abu bohturi ibnu hisyam itu orang yang berjasa merabit sahifah yang ada di kaabah yang dipasang abu jahal ketika nabi kita diboykot selama 3 tahun karena itu berjasa walaupun Allah sejujurnya yang melewati pengarannya aneh pengarannya tetapi ini mengumpulan supaya di sadang artinya diboykot kasihan keluarga kita 3 tahun ada hubungan lawan siti khadijah abu bohturi ujar nabi jangan dibunuh kemudian barang siapa bertamu pamanku abbas jangan dibunuh karena pamanku abbas itu orangnya tak paksa benar aja tulak dan ada beberapa orang lagi yang dipadahkan nabi ketika ada yang menyampaikan lawan abu huzaibah ujar salah seorang sahabat abu huzaibah tadi nabi memandahkan barang siapa bertamu abbas jangan dibunuh barang siapa bertamu abu bohturi jangan dibunuh ujar ujar abu huzaibah kayaknya nyamanan lah abah aku dibunuh memarin aku dibunuh dangsan aku dibunuh ibu abbas tak boleh dibunuh bila aku bertambah pasti disinilah tadi guncang hati tadi lalu tak ucap kata-kata nangkada pantas diucapkan dimuntung abu huzaibah cuma itu dalam keadaan kesedihan hati tadi melihat kuitan mamarina lawan dangsanak terbunuh lalu sayyidina umar mendengar perkataan abu huzaibah bau ucap wahi rasulullah izinkan untuk membunuh abu huzaibah karena ini sudah menjadi orang munafik ujar nabi jangan biarkan abu huzaibah abu huzaibah beberapa waktu kemudian datang kepada rasulullah minta maaf wahi rasulullah ulun kada sadar tak ucap kata-kata itu mungkin karena kesedihan melihat abah lawan mamarina lawan kakak tapi terbunuh lalu tak ucap itu ulun sangat menyesal wahi rasulullah ulun batubat ujar abu huzaibah kata-kata aku di badar itu terus teringat lalu aku merasa bersalah dan ku tabus dengan macam-macam ibadah tetap rasa kada punah kecuali karena punahnya lunasnya dosaku ini kecuali aku mati di medan perang-perang mati syahid itu aja hanya rasa bersalahnya itu hilang dan cuma itu tadi bisarnya telanjur kata-kata di luar kesadaran yang ada pantas yang pertama tadi batubat lalu ditabus bujur-bujur dan akhirnya abu huzaibah itu terbunuh di perang ya mamah karena perang yang dipimpin di zaman khalifah abu bakar syudik lawas jadi terus peperangan rasulullah diumpati abu huzaibah itu seorang yang sangat mulia sahabat mulia anak daripada utbah berdua bading lawan hindun nah hindun ini karena dendam nyataros berkelanjutan itu yang memerintahkan wahsy untuk membunuh sayyidina hamzah abul buhturi tadilah bisa anda seorang sahabat ngarangnya mujaddir al-mujaddir al-mujaddir itu di tengah peperangan badar batamuan lawan abul buhturi lalu abul buhturi hendak menyerang ujar ma'l-mujaddir eh abul buhturi jangan ikam ke pinggir aja rasulullah sudah memadahkan barang siapa batamu abul buhturi kada boleh dibunuh jadi aku kada hakon bakal lahir lawan ikam ikam aman ikam biar barana aja kada denang membunuhnya orang islam kawan kunang lain ujar ujar abul buhturi kada ada jaminan ikam kawan ikam 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 bunuh ujar ujar ini ada boleh ujar aku menitakan kawan aku mesti membunuh lalu abul buhturi menyerang terus akhirnya al-mujaddir ini tak paksa kada kawa kada lagi karena dibunuh oleh abul buhturi maka dilawan dan membila diri dan akhirnya abul buhturi terbunuh di tangan al-mujaddir lalu al-mujaddir datang kepada rasulullah bahir rasulullah ulun luar biasa berhimat menghindari abul buhturi cuma kada kawa kada ini terus menyerang ulun akhirnya ulun membila diri dan mati abul buhturi di tangan lalu kada bapak ujar rasulullah karena di kamarnya kada besing saja kada mahandaki membunuh karena sekadar membila diri lalu dimaafkan oleh rasulullah pada waktu itulah bendera dua buting nah ini salah satunya jadi bendera berperang dua buting benang ansar itu dipegang oleh saya dinalik bendera bendera dipegang oleh saya dinalik ada pun ansar itu sebenarnya orang muhajirin tetapi orang tadahulu di madinah itu saya dina mus'af bin omel jadi berdua itu mus'af lawan saya dinalik itu pemegang bendera di waktu perang badar beberapa beberapa waktu sesudah perang badar telah malaikat jibril biasa datang lawan nabi ini tentang kemuliaan orang badar ujar malaikat jibril bagaimana diantara kedudukan bagaimana kedudukan orang-orang 64 perang badar diantara sahabat sahabat kamu wahai rasul kayak apakah kedudukannya sama aja lawan kadu 4 perang badar atau ada perbedaan ada jurnabi lain orang-orang perang badar itu adalah orang-orang terbaik di tengah kami berataan sahabat menghormati artinya walau ini sama sahabat tetapi ini 4 perang badar aku kadu 4 itu menang kadu 4 mesti tahu kadu kemuliaan orang-orang pernah 4 di dalam perang badar makanya tetap masuk daripada semulia mulia sahabat jadi kedudukannya itulah nomor 1 sayyidina ul-bakar sidik kedudukan derajat sahabat nabi nomor 2 sayyidina umar nomor 3 sayyidina utman nomor 4 sayyidina alih kemudian nomor 6 sampai 10 itu adalah sahabat yang dijamin masuk surga cuma ada urutan lagi bebarang aja itu nomornya siapa tadi Abu Ubaidah Ibn Jarrah Abdul Rahman Ibn Awf Sa'ad Ibn Abi Waqas Zubair Ibn Awam kemudian Zaid bin Zaid bin Zaid Zaid bin Sa'id 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 bin Zaid Sa'id bin Zaid lakinya laki siapa Fatimah ading Sayyidina Umar Nah di bawah daripada 10 6 dijamin masuk surga itu adalah orang-orang 64 perang badar itu itu mulia benar nah lalu ujar jat berlaka itu demikian juga wahai rasulullah di langit malaikat malaikat 64 perang badar itu lebih mulia kami mulia akan daripada malaikat malaikat 6 lain itu hebatnya orang-orang yang mulai awal ini bajuang lawan rasulullah sampai di langit malaikat 64 lebih hebat daripada malaikat lain 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 jangan jangan di bubuan 4 perang badar lain pada kita orang-orang pilih sampai karena ada seseorang itu di zaman beberapa waktu kemudian ketika Siti Aisyah itu ada di fitnah mendapat fitnah hadith ada tuduhan yang sangat besar kepada keluarga Rasulullah yaitu tuduhan berzinah terhadap Siti Aisyah walaupun kita belum sampai lagi kisahnya ke sana tetapi disini anak mengingatakan pelajaran tentang seorang badar ada tiga orang yang terlibat di dalam penyebaran fitnah salah salah satunya salah satunya ngarnya mas toh lelaki atau umpet mamandir itu tadi seharusnya sahabat sahabat itu disebut Allah sebagaimana Abu Ayyub itu nambini bertakun kayak pandir orang jernam bininya umu ayub kayak pandiran orang tentang bin Rasulullah Siti Isyah menurut dia kayak apa ujar Abu Ayyub wahi umu ayub seandainya ikam kita sudah kawin lalu ikam adhan membui bazinah aku aku coba aku pulang sebagai laki ada orang kita sudah berislam sudah iman sekarang katawilah bahwasanya Siti Isyah itu lebih baik daripada ikam sopuan ibn Mu'attal itu lebih baik daripada aku itu itu dipuji oleh Allah perkataan perkataan siapa tadi Abu Ayyub tempat nabi kita tinggal pemulaan dari bandi Najjar kula 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 nabi karena nabi kan orang bini abdul muttalib mamanya abu muttalib nah ada nanti 4 4 ujar 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 cuman jinah dosa dipandir salah satunya tak buat salah satu daripada orang nang kumpan perang badar dihukum juga secara artinya ditagur oleh nabi jangan jangan disembati mas satunya 4 perang badar lah lah Allah ujar nabi it tola ala ahli badar wakala yamallu masyitum faqad wafart lakum ini sesuatu luar biasa boleh jadi ujar nabi Allah sudah menghitung jika kita diperhatikan Allah siapa siapa 4 badar ujar Allah wahai ahli badar perbuat lah apa kalian suka kalian aku ampun jadi ada orang orang salah satunya salah satunya atau sebahagian di dunia kita boleh meiktirat apapun gawiannya walau maksyat sekalipun ini hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi Allah maampuni jadi orang-orang berdosa itu jangan pernah diponis pasti masuk neraka walau ini sudah itu jelas sekarang ini pelajaran bagi kita melihat orang maksiat tapi kadabat obat lalu sampai mati misalnya kadabat obat itu akan terbagi kepada dua macam minimal ada memang cagar masuk neraka ada nang cagar dapat ampunan Allah jadi di akhirat itu Allah beisian ampunan beisian neraka ada diampuni masuk surga juga ada diampuni masuk neraka kita boleh mampuni seseorang itu bahwa orang ini nyata masuk neraka ada tentu boleh jadinya berhak dapat ampunan Allah itu rahasia Allah dan itu tasara Allah dan yang dipadahkan tadi oleh melewati nabi itu adalah alugadar itu orang-orang yang diampuni Allah ada pun yang lain memang yang dipadahkan kenapa maka yang dipadahkan supaya kita secara pribadi takutan kalau kalau aku yang yang diampuni aman aku menggaui dosa maka neraka itulah supaya kita pertama hindari dosa kemudian seandainya tak gawih lakasibat obat minta ampun supaya jangan takkan neraka ada penjaganya tahu tadi aku diampuni sudah itu bebas saja dan adik orang yang kakai itu tadi itu kada berataan dipadahkan kecuali orang-orang yang kuat karena ahlu badar tadi pada dasarnya orang-orang yang kuat iman sudah itu tadi lalu bebas mengerjakan maksiat mereka itu ada contoh satu kasus yang talibat fitnah terhadap sitiansyah tetap secara secara hukum dihukum juga tetapi tidak boleh di akhirat sebagai orang neraka karena boleh jadi Allah itu diampuni oleh Allah itu keistimewaan kurang benar jadi kisah nabi pulang tadi di arish tadilah di atas panggung tadi taw absyria abubakar fa in allahu mumid dukum bi alfi malaika malaika bergembira Allah sudah menolong kita dengan seribu orang malaikat dipimpin langsung oleh malaikat jibril bahkan malaikat jibril yang melajari cara membunuh malaikat bisa seperti apa malaikat membunuh tatak di tangan jadi ciri khasnya pembunuhan malaikat di bulu atau di tangan banyak kejadian aneh ada salah sahabat dari pada ansar aku hendak membunuh belum sampai lagi padang parak sudah sampai maka pacul seorangnya kepalanya ujar nabi itu malaikat yang membunuh ada lagi ada orang berkuryak mengiaw kawan tapi biasa mendengar ngara 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 haizum 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 maju siapa haizum kada dengaran sahabat kita itu ngara malaikat nabi yang mengiaw kawan ngara malaikat dia mendengar suaranya ujar nabi kalau hendak mengetahui kalau hendak mengetahui nang korban itu nang mana nang ikam membunuh nang malaikat lihat diantara 70 bangkai orang kapir koresta bila inya lukanya itu ada bakas terbakar itu berarti bunuhan malaikat malaikat bila lukanya biasa aja karena pedang itu berarti ikam menang bunuh sekalian saling banyak menang luyuh aja di tangan panggat tangannya ada luyuh diantangan lukanya di gulo panggal gulunya ada hangit ujar nabi karena malaikat itu pedangnya terbuat daripada api sementara pedang kalian terbuat daripada besi jadi lain pada kita aneh api kalau diulah pedang kayak itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala nabi mengumpulkan nang mati mati 670 tadi itulah 670 itu ada sumur sumur genal di badar kalib disebut al-kalib wajar nabi buat ke dalam kalib buat ke dalam sumur lalu ditariki 670 dibuat diantaranya tadi disitu kesedihan luar biasa daripada abu melihat abahnya ditarik orang di batis ditimbai ke dalam sumur memarina ditimbai ke dalam sumur dangsanak halwalid masuk ke dalam sumur satu-satunya yang ditarik umayyah bin khalaf padahal umayyah bin khalaf itu paling terakhir dibunuh karena semalam kisahnya umayyah itu adalah tawanan jadi diantara tawanan kan 70 tawanan yang bonyos sudah bubarnya kadalawas perangnya kadalawas peperangan itu kurang lebih mungkin cakap bahasa kita dua atau tiga jam kadalawas paling satu perang badar tapi sejarahnya luar biasa peperangan terbesar di dalam agama islam yaitu perang antara kebenaran dan kebatilan perang penyebab kemajuan agama islam disitu sesudah itulah agama islam naik kadalawas karena yang bonyomati abu jahal tadi gubur tokoh-tokoh yang lain itu bukahan bukahan luar biasa ketakutan anjata nang jaka bahasa kita tak kami bukahan berataan kadada lagi badua bukanya saurangan saurangan sampai maka makanya nang pamulaan pamulaan datang kemakah itu langsung bakuryak abu jahal mati abu bukturi sudah terbunuh sampai orang makah ini ada orang gila ada sopuan anak utbah ini ada empat perang itu lagi duduk di pinggir kabah karena orang tak tawaan berabit orang gila rupanya perjalanan jauh akalnya rusak dipercaya orang jadi ujar sopuan datang takuni sopuan mati jua takuni sopuan bin utbah mati jua artinya mati jua berarti nyatakan rambut seorang tulak berarti normal lalu datanganlah lain-lain pulang ditakuni sama habar balet anjar percaya orang-orang tinggal di makah bilang habis berperang cuma dua orang tokoh tinggal pertama abu subian imbahnya sudah lapas dari kajaran nabi langsung bulik dan mengirim utusan lawan abu jahal artinya kami sudah menuju mekah silahkan mbak bulik dikira datang berita sudah mati abu jahal lalu pada saat itu abu subian jadi penguasa mekah jadi pemimpin secara resmi cuma orang tahu karena pada waktu itu dua saja lagi tokoh pertama abu subian kemudian kedua abu lahap nang bapadah gegeringan mau upah orang nah abu lahap ini mendengar galuk galuk tadi lalu mendatangi ke rumah dangsanak ngarannya abbas nah nang ada di rumah di rumah abbas itu pertama binit oleh sayyidina abbas biasa disebut umul fadhal karena fadhal itu ngaran anak sayyidina abbas umul fadhal kemudian ada seorang budak budak disitu nang budak mahabarakan bahwa abbas ini tertawan kemudian ada lagi keluarga keluarga nang lain tertawan ada akil ngarannya itu anak dangsanak oleh sayyidina alih ukail atau akil itu tertawan juga keluarga bubuhan bani hasim ada denam terbunuh tetapi nang mana umbat itu ditawan lalu nang bagi saya ini bahkan jadi bingung kenapa ujar ujar abul sampai kalah banyak benar kami melihat orang islam dan kami kada tahu siapa itu bajunya putih besurban putih ini lalu si budak ini islam ini tadi tapi menyembunyikan islam itu kada tahan pada seorang budak baga mendengar tandiran orang lalu itu tadi malaikat itu itu pertolongan dari Allah mendengar ini abu lahab neng sudah syarik tadah malam piasakan kemarahannya lawan si budak ikan budak lompat berpandir juga dipukul oleh abu padahal budak seorang ini budak bang sana abas dipukul imbas sudah sampai rabah dilinca pulang ditampari pulang sampai umul fadhal itu menarik mana sampai terabah umul fadhal akhirnya umul fadhal ini ada tungkat sesunduk lawang diambil sidin dicatok akan ke kapalah abu lahab berdarahan kapalah abu lahab hanyar sadar jaga kadri catok padam jadi itu benar paksa ceriakan susun dok lawang bulik tak paksa bulik tetapi imbas bulik langsung garing berdarahan pariksa orang penyakit ini bukan itu penyakit marga satres dan penyakit yang itu tadi memburuk seluruh awal itu dianggap sebagai penyakit menular dan kada denang hakun merawat kada denang wani bapak anak 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 berjauhan pada rumah takutan bahkan kalau ada yang datang membawakan makanan itu ditimbai dari jarak jauh kurang lagi seminggu sesudah kurang badar meninggal abul abul bahkan mengubur akan jadi ujar dilempari batuk banar aja lagi lalu sampai tinggal bahunya itu jangan menyebar kemana itulah akhir daripada kehidupan abul ah tabat yada abil abil wata nah lalu tinggal abu supyan aja lagi tokoh secara otomatis tunang lain-lain sudah habis umayyah umayyah bin khalab tadi buruk ada hanyar aja dibunuh pandudian dibunuh oleh bilal yang Allah dan kawan-kawan tetapi malah paculan dagingnya anak ditarik itu maka buburan itu karena kejahatan umayyah ini yang menyiksa bilal lalu satu-satunya yang tidak dibuat dalam sumur umayyah yang ujar nabi tokupi lawan batu lawan pasir lalu diambilkan batu di limon lawan pasir lawan tanah lalu di parak di badar di badar di dalam sumur itu tadi nabi maman diri yang sudah takumpul berataan itu dikiawe oleh nabi satu per satu tokoh-tokohnya dikiawe oleh nabi ujar nabi ya utbah dikiawe oleh nabi dikiawe oleh nabi berataan ya abul buhturi ibn hisyam dikiawe oleh nabi muffin wahai orang-orang yang kapir berataan sup bukankah apakah sudah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar aku sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan benar apa saja yang dipadahkan soalnya bujur kalau mesti sudah ke kubur tahu sudah mati nanyar bujur bahwa agama Islam agama yang benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar Quran itu bujur orang yang kapir itu akan mendapatkan siksa itu berhataan bujur cuma karena orang kapir sudah mati hanyar-hanyar tahu ujar salah seorang sahabat wahai Rasulullah kenapa makapian memandiri yang sudah mati mendengarlahnya ujar Nabi ketahui lah bahwa yang mati ini lebih mendengar daripada ikat menang hidup tapi nyakada kawaman jawab Nah itu jadi orang kapir janabinya mendengar orang mati itu dipandiri mendengar cuma kata kau menyahuti lagi Hai jakanya jakanya nafengar jakanya kada mendengar katinya nabi ngemandiri pangpang alih-alih yang jadi supaya kita pahamnya itu itu bagian daripada akidah karena itu bagian daripada akidah kayak yakinan kita ahlu sunnah wal jamaah orang mati dipandiri mendengar cuma kata kawaman jawab jadi makanya diantara sunnah kalau kita masuk apa kuburan kita mengucap assalamualaikum ya ahlat diar minal muslimin wal-mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun misalnya kayak itu 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 disunatakan kadang mungkin kita disuruh memberi salam kepada orang yang kada tahun apa-apa lagi jadi kita percaya cuma kita kita kadang mendengar jawabannya kita kadang-kadang kau menjawab dalam arti kita kadang mendengar jawabannya Hai banyak karta rampasan perangnya banyaknya dan disini pulang Hai ada nanggap banyak nah hendak nanya belinya banyak-banyak nantang lalu ada sebahagian ya bang sebahagian sahabat nang mau ucap-cap imbanya sudah tak kumpul kami lebih berhak terhadap ini jalan-jalan yang saya kandar itu bisa kami nah pada saat itulah turun ayat memadahkan bahwa seluruh harta rampasan itu nang utamanya dulu diketahui itu adalah milik Allah dan diserahkan Allah kepada Rasulullah artinya jangan jika maharapakan apa-apa Nabi lakainan diberi oleh Rasulullah hanya ditarima jangan ini gosan aku ini gosan aku karena perang tadi adalah semata-mata karena Allah bahkan dipadahkan Allah walam taktuluhu di dalam Al-Quran itu bisa perang badar walakin Allah katalah jangan pernah kalian menganggap aku sudah membunuh si anu jernang ini aku membunuh si anu kadada jatuhan aku barataan nang membunuh dipadahkan oleh Allah walam taktuluhu walakin Allah katalahu nang membunuh Allah ini kadada nang memberi bakas malaikat kadang membunuh manusia kadang membunuh Allah nang mamati barataan dan itu dilajari hakikat supaya jangan rasa hebat seorang bahkan ketika ketika nabi kita tadi sudah dapat kabar gembira pemulaan sebelum berperang nanti nabi kita turun daripada aris lalu nabi kita mengambil segenggam daripada pasir lalu ditawakakan nabi kepada kearah orang kapir tadi sambil berucap syahatin ujuh jar nabi artinya muka muka nang jahat hancurlah kalian itu itu komando nabi untuk memulai peperangan itu ujar orang kapir penangkainan masuk Islam kadada saikung pun daripada kami kecuali kalimpanan pada waktu itu nangsa ribu tuh jadi saya genggam tadi ditawakan nabi berataan karena mata jadi mesti ada sedikit atau banyak belinya tapak sama membuangin kalimpanan lalu hanya maju lalu ujar Allah ta'ala walam taktuluhu walakin allaha kata lahum wama ramaita idramaita walakin allaha roma bukan kamu nang melempar aku nang melempar jakanya ikan padanya kawafang membagi sabigi sabigi supaya kanan mata berataan Hai an subayma ingat akan beraja tadi bahwa nang ianya pertolongan dari Allah tugas kita adalah berjuang yang Allah tugas kita berusaha berjuang tadi sebenarnya kembali akan hasilnya kepada Allah makanya tadi walau sadiqat amun ya Allah nam ianya menang hai 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 lalu nabi inilah untuk memberi semangat nabi tuh memberi semangat lawan orang Islam yang bahasnya sudah ditawak nabi ujar nabi siapa aja nalah nabi siapa aja aja surga surganya lebih luas daripada tujuh lapis langit dan bumi disediakan gesaninya seorangan lebih luas daripada langit dan bumi disediakan gesaninya seorang ada seorang sahabat mendangar berita dari jauhnya lagi duduk makan kurma jadi di hadapannya ada babak kurma lagi makan mendangar nabi bukan dia dilapasnya menyasah lawan nabi apa anak wahir usul aja apa ujar piantin apa aja ujar nabi siapa aja yang mati hari ini masuk surga surganya lebih luas daripada langit dan bumi kayak itukah iya aja nabi jadi antara urun lawan surga ini wahai nabi parak benar sudah bila dibunuh oleh orang kapir itu berarti surga lah iya aja nabi langsung ditimbai nya kurma neng di hadapannya tadi jadi jika kawan cakap habisakan dulu ada aja aku kain aja menyambung surga aja lalu diambilnya pedangnya lalu disasahnya lah orang kapir lalu terjadi perkalahan dan terbunuh itu itu salah satu daripada awal-awal orang-orang yang tak bunuh di ngarnya Umair itu kisah Umair Umair yang terbunuh di perang badar itu adalah orang yang kisah makanan kurma Umair Ibn Umam Hai perang orang-orang-orang kapir bahari perang di zaman perang orang Arab itu adalah perang orang Arab mulai zaman jahiliyah itu ada istilahnya Al-Karwalfar Al-Karwalfar itu serang bakal lahir imbanya mati musuh karena bisa sahih kalau oleh nang lain bahasa orang jadi bila nyabukah nang ini musuh nang manyasani disasah pula oleh oleh kawan nang saikong jadi maju mundur maju mundur itu ngarnya itu peperangan nang dikenal satu-satunya orang Arab bisa berperang ngaran strategi diperangnya Al-Karwalfar pemulaan orang melihat cara berperang nang lain yaitu di perang badar karena nabi kadebeisian alat nang lengkap kadebeisian tunggangan nang lengkap maka disuruh nabi bersab jadi kadang-kadang lagi nang bersab beri segitu nadi ulasa baris atau dua baris lalu kayak orang sambah yang lalu maju bersama-sama nang 313 ini tadi disusun oleh nabi dan ada nang menyebut tahan diulah dua sab itu tadi lalu panjang kelihatannya supaya punya kelihatan banyak dan ini maju lalu bingung orang Arab nih kayak apa kita ini makalahin pada nang lain aturannya tadi kan maju saling menyerangkan bertamuan berdua bakal lagi siapa gugur ini bila gugur kawan sesahe bantuk nah kami buka nangnya kawan nang lain membentuk kayak itu tadi tuh biasa tak sampai kayaknya siapa nang tadahulu habis siapa tadahulu menyerah ada ini ganda ini pina maju beimbai berataan kayak apa enak Hai nyanang disuruh napangarnya disuruh panah nangkai tujur abu jahat sebagai kepalanya kanahnya nah ya nang dipanah itu ada dua orang kalau nang pertama gugur itu adalah budak daripada Sayyidina Umar meheja karanya meheja ini budak nang sudah dimernikahkan sejujurnya oleh Sayyidina Umar itu pemulaan karena kemudian nangka dua sambal siap warnanya Harisah Harisah ini salah seorang sahabat nang mulia Anum masih pemuda daripada ansar jadi Harisah itu ada di dalam di dalam riwayat yang disebutkan kaipa asbah tayah Harisah ini penting juga kita pelajari itulah tanda orang baiman pernah satu hari sebelum perang badar itu Nabi kita pagi-pagi bertemu di jalan lawan Harisah nah salah satu pemuda nang rajin mengaji lawan Nabi rajin baik ibadat lawan Nabi jadi ujar Nabi kaipa asbah tayah Harisah Bagaimana keadaan kamu pagi ini Wahai Harisah apa kabar Alhamdulillah Allah hujar Harisah asbah tumu minan hakan Alhamdulillah pagi ini ulun merasa sudah jadi orang baiman yang sempurna Wahai Rasulullah yang bagus dan ditakunakan bukan masalah kesehatan bukan masalah keuangan walaupun Nabi umum apa kabar hari ini Alhamdulillah ulun sudah baiman itu pikiran tuh kasih itu aja kadang-kadang kadang berduit ulun Wahai Rasulullah kadang urusan itu tuh kadang penting atau ulun sakit kepala kadang penting dia masalah kesehatan masalah keuangan masalah rumah tangga ini ada masalah iman masalah ketakuan itu nang penting nang menjadi pikiran jadi ketika tahun apa kabar kemarin Alhamdulillah ulun merasakan hari ini iman sudah sempurna bagusnya Jomani masih pemuda ini enak belasan tahun aja lagi lah lalu ujar Nabi likul lihaqin haqikatan fahmah haqikatu imanika nyaknya asbah tumu minan hakan aku beriman sebenar-benar nanggaran sebenar-benar itu Ujar Nabi ada nanggaran kebenarannya apa kebenaran artinya kada dipadahkan bujur kecuali ada bukti kenapa bukti bahwa ikan sudah mengaku iman benar sebenar-benar orang beriman apa kebenarannya Ujar nah ini Ujar Sayyidina Harithah ulun ini wahai Rasulullah merasa seakan-akan hari kiamat sudah terjadi ini pertama ulun merasa seakan-akan hari kiamat sudah terjadi kita ini seakan-akan berada di padang masyar dan ulun melihat orang-orang surga sedang bersenang-senang di dalam surga dan orang-orang neraka sedang merintih disiksa di dalam neraka nah kayak ini ini gambaran supaya kita tahu ini gambaran orang iman sempurna kita hidup di dalam dunia awak kita di dunia tetapi hati orang beiman itu rasa di akhirat rasa sudah kiamat nangkai apa maksudnya rasa sudah kiamat artinya bukan hanya nang ada ini nang nampak tetapi akibat daripada nang ada di akhirat itu nang lebih terlihat di dalam hati nangkai apa maksudnya ini maksiat misal ada satu maksiat kalau memandang di dunia rami benar tetapi kalau secara iman ini neraka kainan dosa dan di neraka maka melihat di masih itu narakanya lebih lebih kuat daripada raminya dunianya narakanya di akhirat itu lebih terlalu kita amun orang kan mengkadabah iman titikan liar kacar melihat ini rami benar pang nyaman benar adonan ini berkiri-kiri naraka siapa hendak Hai an itu itu iman kan jadi walau walau dunia jadi kadang-kadang orang akadabin kenapa maka indah hikam ya karar ramiah enggak ada paham kalau orang tahu menyakitkan iman ada paham anak atau karena kebalikannya ibadat tukulir benar-benar puasa misalnya mencegah kita hadapi nah tetapi bukan bukan masalah kak kalaparan kehausan jemaka sambil begawib bukan masalah itu orang beiman itu melihat pahalanya kayak apa detik-detik orang puasa itu dinilai oleh Allah ta'ala di dalam kabilat puasa kayak apa bau mulutnya orang itu lebih harum daripada kasturi ujar nabi ya kalau lah anwalaunya guring dinilai terusnya beribadah dan seluruh ibadah itu ada balasannya ada takarannya kecuali puasa itu Allah ta'ala kainan membalas kadu betakar itu nang terlihat di dalam ibadah puasa maka rajin puasa kayak itulah kainan lain-lain ibadah jadi manusia nang sedang beribadat ini kelihatan seakan-akan mereka ini lagi dudukan di dalam surga di kabun surga mereka lagi bersenang-senang mematik buah surga kayak itu pandangan orang beiman makanya ujar nabi kalau kamu lihat melewat di kabun surga jangan kadu singgah disitu empat memutik sebanyak-banyaknya lalu orang batakun dimana ada kabun surga wahai Rasulullah ujar nabi majlis-majlis zikir ini pandangan orang beiman amun orang kata beiman mau aja mulai jam 8 jam 7 sudah tulak mulai di rumah bawang kos pulang duduk disini nabi jam-jam sejam sehap rapat tapi ada anak ampih-ampih aja lagi berapa kali aku panat pinggang berarti sepasah samutan sudah menguap buat lokalnya sudah amun orang lawan iman ini di dalam surga jakanya kawal taruh saja kainan aja bulik jam 12 senyar ampihannya tak patah pandang batinnya jadi saya akan akan rahmi di satu tempat mungkin ada orang berkumpulan dimanakah di pantai mana sambil berjugit disitu ada konser dari mana pulang nang ini berjugit berpakaian renang aja berataan mecampur bibin lakian sambil minum-minuman keras parasanya rame benar cuma orang beiman melihat tuh ada disitu naraka disini disini ada surga seorang empat namanya aku nyata benar empat surga itu pandangan orang beiman ujar nabi ujar nabi bujur sudah wahai harithah ikam sudah orang beiman sempurna pertahankan nah ini yang penting tadi pertahankan dan iman ikam ikam bujur itulah ujar nabi tanda orang beiman sempurna dan inilah yang terjadi harithah tadi umpat pertama-tama umpat lawan nabi nabi hendak tulak tadi kada tahu ya pada cagar berperang dan babaya umpat tadi pemulaan karena panah langsung meninggal jadi kada sawat bakalahin dengan apa-apa kada tahu juga panah siapakah yang saling banyakan panah mulai buwan abu jahil orang nang beribu tadi tak panahnya berapa ratus sekali sekali panah berdua nangkana dari panah itu tadi pertama mehjak tadi maulak umar yang al-qtab kemudian harithah langsung gugur jadi inilah orang-orang nang awal gugur nang berkasan benar-benar yaitu ketika nabi kita bulik ke Madinah umu harithah ini datang wahai Rasulullah dimana anak ulun harithah ujar nabi anak ikan sudah meninggal dikuburakan di badar dimana anak ulun harithah wahai Rasulullah anak ikan Alhamdulillah ingin mati syahid ujar nabinya dikuburakan di badar bukan itu nang ulun takunakan wahai Rasulullah itu ulun tahu aja sudah nang anak ulun takunakan apakah anak ulun itu di surga atau kada amun di surga maka Alhamdulillah amunnya kada pian kena melihat napa nang ulun lakukan sebagi ibu menyesal besian anak nang kada masuk surga ujar nabi kita wahai umu harithah bukanlah satu surga tetapi surga itu dalapan dan anak ikan berada di nang paling tinggi yaitu surga pirdaus non dipadakan oleh nabi lalu gembira langsung nah ini pulang tergambaran pelajaran gasan kita nampak orang baik iman gak tetap ada kesadilan anak mati gembira karena tahu anak mati syahid ada kesadilan mana gembira jadi bahkan itu jadi jadi apa ngerangnya jadi sunnah jadi pelajaran gasan orang Islam apabila keluarganya meninggal mati syahid harus gembira nampak akan kegembiran jaman menangis begulung-gulung karena dipadakan inyak ada mati pertama lah atas sabana ladhin aku tilofisabila amat orang nang-nang terbunuh itu ada mati tetapi dipindah Allah ta'ala aja sehingga anak awaknya lawan rohnya dipindah ke alam yang lain di dalam surga diberi rezeki di sisi Allah jadi gembira ini terjadi wayehin ini terjadi di manangaran itu di Palestina di Palestina itu ibu-ibu apabila anaknya halus itu mati gembira Alhamdulillah sujud syukur anaknya mati ini satu pelajaran juga ada tahu kisahnya karena kita kayak kayak kematian biasa menangis kalau kalau ada tahu bang ya Allah satu saat kok terjadi peperangan orang Islam lawan orang kapir tak cuma kita tahu adatnya kayak itu ada boleh menangis wilayahnya kematian mati syahid gembira makalahan Hai tambahan pulang kalau di Palestina di binian itu ya ini berenak itu wajib setahun sekali memproduksi tentara halo-halo selagi enam umur delapan tahun 10 tahun itu sudah betuk bener segera kekatikan mengatiki tentara-tantara Israel kewanehnya timbak oleh Israel mati keburakan anaknya masih banyak aja lagi no halo halus jadi kawalahan orang Israel dibunuhinya tapi makin banyak aja orang Palestina orang Islam ajaib di dalam kalamahan orang Islam wayne tetapi ada pernah baku orang umat Islam terus bertambah salah satunya tadi kalau orang Palestina tadi ya anaknya banyak-banyak bener cuman kita kadapang kita kan disuruh nangka itu ada cagar berperang kita nanti tasarah aja menyanok sabun tahun juga tasarah aja cuman itu tadi kisah beneran kisah di Palestina nah pengumuman sebelum penutup Insyaallah kita masih ada tadi sekali hari Minggu enggak akan datang Hai pengumuman